Meskipun bukti video rekaman pembunuhan Eric itu sudah dihilangkan dan juga dihancurkan oleh Rico, nantinya Alisa memiliki banyak kopian video itu sehingga ia pun merasa tenang karena sampai kapanpun ia pasti akan bisa membalas semua perbuatan Mama Rina melalui bukti rekaman video itu. Kelanjutan cerita sinetron tertawan hati untuk episode selanjutnya, Alisa mulai merasa tenang karena pada sebelumnya ia sudah mengkopi semua file video rekaman pembunuhan Eric yang dilakukan oleh Mama Rina, sehingga ia tidak merasa khawatir apabila satu video itu sudah dihancurkan oleh Rico dan nantinya ia sangat yakin dengan video ini ia bisa menghancurkan Mama Rina dan juga Pak Haryanto. Di sini Alisa tidak bisa membiarkan pembuatan Mama Rina yang seperti ini karena ia merasa Mama Rina benar-benar orang yang begitu sangat licik.